Goho Chong Leong Jili 17. Dan sekarang, setelah lelakonnya sama Gio Kio Leong seperti sudah gagal, pikirannya telah tergoncang, hingga ia ingin cari Nona yang terlebih elok daripada Nona Gio itu, untuk ia jadikan gantinya si Nona. Ia bertindak ke depan gedung. Ia awasi itu dua buah kereta, yang kusir-kusirnya asik berkumpul, duduk minum teh di atas bangku kereta, sambil bercakap-cakap. Itu waktu sudah bukan siang lagi, matahari sudah mulai doyong ke barat. Orang yang mondar-mandir di jalan besar pun tidak banyak. Beberapa kali, si OHO ujalan dan balik di depan gedung. Berbareng pun ia lihat seorang botak, yang tingkahnya sebagai buaya darat, yang umurnya 30 lebih, telah awasi ia, dua balik orang itu telah berjalan, akhirnya ia masuk ke dalam sebuah gang kecil. Ia tak perhatikan itu orang, ia hanya bertindak terus ke timur. Saban-saban ia berpaling ke depan gedung. Kemudian, ia balik lagi. Di langit kelihayan sinar layung yang merah dan kuning indah sekali, sedang angin maghrib sudah mulai berdasir halus, rasanya nyaman. Selagi burung gagak mulai berterbangan pula, di jalanan ada tertampak beberapa tukang-tukang makanan, yang baru keluar. Si OHO merasakan keindahannya kota raja ini, sekalipun beda bila dibanding dengan apa yang ia alam, di tanah datar rumput dari Sinkiang atau di padang pasir. Kiao Leong, apa benar-benar hatimu telah berubah satu kali si OHO u kata seorang diri, ketika ia merandek. Apakah sengaja hendak bikin aku susah dengan alasan pangkat saja? Itu waktu ada belasan penunggang kuda yang menghampirkan gedung. Mereka semua berpakaian serupa. Dan ada menyoren golok di pinggangnya. Di antara mereka ada satu pembesar dengan jubahnya yang terangkap makwa ungu. Pembesar itu telah berusia cukup tinggi. Ia tentu ada giok cengtong, pikir siau HOU. Ia nampaknya keren sekali. Tanda petik. Sia-sia saja poan Tianin menunggu dan menunggu, sampai ia pikir untuk berlalu saja. Di saat ia bersangsi untuk ambil putusannya, tiba-tiba ia lihat keluarnya serombongan orang perempuan. Terang mereka ada tetamu dari nyonya atau nona rumah, bahwa si tetamu hendak pulang dan sedang diantarkan. Di pihak tuan rumah cuma tertampak beberapa budak tua dan muda, tidak kelihatan giok kiao leong. Di pihak tetamu ada dua orang, yang satu ada nyonya umur kurang lebih 40 tahun, dan danannya sederhana, dan yang satunya masih muda, baru kira-kira 20 tahun. Ia ini jalan di belakangnya si nyonya, sikapnya menghormat. Ia mirip dengan satu nyonya mantu yang lagi iringi mertuanya. Ia pakai pakaian boan tetapi kakinya mirip dengan orang yang kakinya diikat, jalannya tidak tetap, hanya mukanya yang panjang potongannya, ada elok, kulitnya dadu, alisnya lentik dan bagus. Di matanya poan Tianin ia cuma kalah sedikit daripada giok kiao leong. Sedang dandanannya pun kalah mentereng dengan dandanannya si nona giok. Keduanya tua dan muda itu naik atas kereta mereka, yang terus dikasih jalan ke arah timur. Kalau tadi ia mengawasi saja, si O-H-O-U kemudian bertindak cepat, akan menyusul kereta itu, sampai di kolau depan, ia dapati ho-alian ho-an dari siapa ia minta kudanya, lalu dengan menunggang kudanya itu, ia terus susul kereta itu. Sesudah lewati beberapa jalanan, kereta di depan sampai di Teng Xia, kota timur, di mana kusir kasih kudanya masuk ke dalam sebuah gang, di mulut gang mana ada dipasang satu tiang. Di situ ada merk yang berbunyi samti O-H-O-O-Tong. Dan kapan dari gang itu orang menoleh ke selatan, nyata di situ ada Tong Su Pailau. Si O-H-O-U ikut masuk ke dalam gang, dari jauh-jauh ia sudah lihat kedua kereta berhenti di depan sebuah rumah, rumah yang kalah besar dan bagus daripada gedungnya Giyok Teotok, tetapi toh sedikitnya mesti ada tempat kediamannya seorang berpangkat. Di sini si cantik turun dari keretanya, akan iringi sinyonya masuk ke dalam. Si O-H-O-U memandang sekian lama, lantas ia putar kudanya, buat dikasih pergi. Kembali ia ada uring-uringan. Kenapa selalu nona-nona cantik keluarnya dari rumah-rumah hartawan atau orang berpangkat kata ia pada dirinya sendiri. Lihat, sedikitpun ia tak mau melihat kepada orang lain. Tanda petik. Sekeluarnya dari gang, si O-H-O-U ikuti jalan besar menuju ke selatan. Buat kirim surat langsung pada Kio Leong ada sukar, apa tidak baik kalau aku minta perantaraannya itu dua nyonya barusan. Kelihatannya mereka ada punya perhubungan rapat dengan keluarga Giyok. Cuma bagaimana aku bisa minta perantaraan ini? Bagaimana andai kata mereka tak mau campur urusanku? Terpaksa aku mesti datang di waktu malam, dengan bawa-bawa golok. Ini ada sikap yang tak pantas, tetapi tidak ada halangannya kalau aku bicara secara baik. Kalau aku minta mereka menyampaikan secara diam-diam, mustahil mereka menolak. Tanda petik. Lantas si O-H-O-U ambil ketetapan, lantas ia berjalan pulang ke hotelnya. Ia niat lantas tulis surat, supaya sebentar malam ia bisa bawa balik ke samti O-H-O-U-Toh. Ia baru lewatkan cian mui dan mau seberangi jembatan Ceng Yang Kio ketika di belakang ia, ia dengar tindakan empat kaki binatang, ia lekas-lekas benoleh, hingga karenanya, ia tampak seekor keledai sedang dilarikan ke jurusan ia. Kapan ia awasi si penunggang itu, ia segera kenali ito lian hoa lo taipo, siapa ada berpakaian ringkas dan di pinggangnya ada tergantung kantong piau. Hanya sekarang, si setangkai bunga teratai itu ada sedikit peruk. Selagi poan Tianin bersenyum mewah, lo taipo sudah datang mendekatinya. Orang silo menegur suaminya si yang muai, aku memang tahu yang ini hari kau telah datang kemari, sedang tadi, aku sudah tunggu pada kau di sini. Sekarang lo taipo hendak serahkan batok kepalanya padamu, supaya urusan di antara kita jadi ada keputusannya. Lebih baik kita cari rumah penginapan di mana kita bisa pasang ngomong. Aku tidak takut, sebagaimana aku tahu, kau juga tentu tak takut. Pertempuran kita di Kiai Bong Lo tidak ada artinya, pertempuran itu tidak akan membuat bentrokan di antara kita merupakan permusuhan hebat. Aku tahu sekarang, kau bukannya si Rase Kecil, tetapi aku percaya, kau sedikitnya mesti ada suheng dari si Rase Kecil itu. Mari, orang silo, mari turun dari kudamu, supaya kita bisa bicara. Atau kau ajak si Rase Kecil turut bicara juga, bagi aku tidak ada halangannya. Urusan bukannya sukar untuk dibereskan. Andai kata kau benar ada orang-orang gagah yang mulia, lo taipo nanti unjuk hormat padamu, akan angkatkah sebagai gurunya. Aku nanti anggap, apa yang sudah terjadi, semua itu ada kesalahanku sendiri, kemudian aku nanti ajak istriku pergi, buat untuk selama-lamanya tak kembali lagi ke kota Pak Hia ini. Kalau tidak begitu, aku nanti haturkan batok kepalaku, sebagai tanda kehormatan dan terima kasih terhadap kau. Atau kalau tidak demikian, kau berdua boleh lepaskan pula panah gelapmu, nanti dengan sebat tanggoloknya, lo taipo akan lakukan perlawanan. Mengenai pertempuran ini, aku tahu bahwa aku bakal kalah, kendati demikian, pasti aku tidak akan menyerah kalah dengan mentah-mentah. Demikian taipo nyerocos, sampai keledainya, kepalanya, telak bentur belakangnya kuda. Lo siau hau tertawa berkah-kakan. Lo taipo, ia kata, aku kasih nasihat padamu, baiklah kasih yang siang tinggalkan Pak Hia ini. Di antara kita tidak ada permusuhan, oleh karenanya, jangan kau terlalu mendesak kepada aku. Kau bicara tentang si Rase kecil, aku kenal dia itu, hanya, aku tak bisa kasih keterangan padamu. Apa yang aku tahu, apa yang aku bisa beritahukan padamu adalah bahwa buguenya ada terlebih tinggi daripada apa yang kau mampu, bedanya ada sangat jauh. Tanda petik. Taipo buka matanya lebar-lebar. Biarnya beda sangat jauh, aku masih hendak coba tempur padanya ia kata dengan sengit. Coba kau kasih tahu aku, di mana tinggalnya si Rase kecil itu. Aku juga ingin ketahui si dan namanya. Tetapi si Hauhau menggeleng-geleng kepala, sebagai juga orang yang tak punya banyak tempo akan mengobrol, ia keperak kudanya buat dikasih lari, hingga sebentar saja, ia sudah tinggalkan Ito Lian Hoa jauh di belakangnya. Bukan main mendongkolnya Taipo, sampai ia mencaci dan mengutuk kalang kabutan. Si Hauhau dengar suara orang, ia tahan sabar, ia tertawa bergelak-gelak, kudanya ia kasih lari terus, sampai ia tak dengar suatu apa lagi. Ia terus pulang ke hotel, kudanya ia kasih jongos untuk dirawat, ia sendiri lari masuk, sampai di tanggal lauteng ia perdengarkan suara berisik dari tindakannya yang cepat dan berat. Tapi, ketika ia sampai di dalam kamarnya, di depan pintu ia berdiri melengak, sebagai orang diam terpaku. Sebab, sebab di dalam kamarnya ada si Saikong tukang obat sedang berdiri dengan sikap yang mencurigai. Ia segera menegur, kenapa kau masuk kemari justru kamar ini kosong? Kau ada punya urusan apa? Tapi si Saikong perlihatkan romen tabah dan angkul. Aku datang untuk kembalikan uangmu. Ia menjawab, kemarin ini aku tolong kau padamkan api di dalam kamarmu ini, itu adalah pekerjaan yang tak berarti, tetapi untuk itu, kau telah kirimkan aku 10 sale. Mana aku bisa terima uang itu? Sekarang kau sudah pulang, nah, terimalah uangmu ini. Ia letaki uangnya di atas meja. Saikong ini rambutnya panjang di kedua belah kupingnya, lantaran itu ia jadi kelihatan semakin kurus, tetapi sebenarnya, tidak saja ia tak kurus, malah ia ada bertangan sehat dan kuat. Setelah itu, ia balik tubuhnya, buat pergi keluar. Lo Siow Hao tidak marah, sebaliknya ia tertawa. Dengan matanya yang tajam, ia pandang seluruh kamarnya, hingga ia dapat kenyataan yang ia tak kehilangan apa juga. Setelah itu, ia hampirkan pemberingannya, akan lempar diri di atas itu, akan rebah-rebahan. Ia lantas pikirkan si nona muda atau nyonya dengan dandan kerobohan tadi, ia agaknya ada ketarik hati, Hanya sekejap kemudian datang pula uring-uringannya yang disusul sama elahan nafas. Kembali ia pukul pemberingannya, seraya ia menyanyi. Kita berempat, dunia ketawi semua, hanya kita sendiri, tak saling mengenalinya. Hao adalah aku, panama adikku, tapi masih ada Eng dan Hong, perempuan dua. Tanda petik. Habis menyanyi, si Hao Hao berbangkit, akan jalan bulak-balik di dalam kamarnya itu, kemudian ia teriaki jongos buat minta perabot lulis. Ia ambil tempo lama, ia menulis dengan rupa sengit. Di akhirnya, ia dapat rampungkan suratnya itu. Ia menulis dengan huruf-huruf besar, begini bunyinya. Kiao Leong, istriku. Aku datang ke kota Raja sudah setengah bulan, tetapi kita bertemu baru satu kali. Kau tidak izinkan aku bicara banyak padamu, kau dorong aku keluar dari kamarmu, inilah bikin aku uring-uringan. Beberapa kali aku cari kau, siapa tahu, kau telah pindah kamar, maka teranglah bahwa kau sengaja hendak menyingkir dari aku. Nyata hatimu sudah berubah. Setahun sejak kita berpisah, aku telah turut anjuranmu. Aku telah tinggalkan sahabat-sahabatku, aku sudah ubah pekerjaanku, hingga aku telah berhasil mengumpul harta keuntungan. Cuma pangkat yang aku tak beruntung bisa mendapatinya. Ini membuat aku tidak berdaya, hingga aku menyesal sekali. Dilihat begini, rupanya selama seumur hidupku, aku tidak akan bisa pangku pangkat mustahil, karena aku tidak mampu pegang pangkat, lantas untuk seumur hidupku, aku pun tidak bisa melihat lagi padamu. Kau ada punya bugai yang tinggi, kenapa kau mesti keram diri di rumah menjadi syocia saja? Kenapa kau mesti kasih dirimu dipermainkan oleh Ito Lian Hoa, melulu akan merasai kemendungkolan? Maka, Kyao Leong, istriku yang bijaksana, mari lekas turut aku pergi, kita ada punya banyak uang kemana saja kita pergi, kita akan merasai keberuntungan. Mengapa kau tetap inginkan menjadi satu keantai-tai? Kyao Leong, seterimanya surat ini, harap kau pikir masak-masak, kemudian kau siapkan pauhokmu, akan tunggukan aku. Lusa aku akan datang sendiri, untuk papak padamu. Siao Hao membubungi tanda tangannya, setelah lipat dan bungkus surat itu, ia simpan di sakunya. Adalah di saat itu, Hoa Lian Hoan dan Si Mo Chie tertampak pulang. Ambil ini uang, ia kata pada si tikus gurun pasir, sambil sodorkan uang sepuluh tel dari atas meja. Si Saikong cilik penjual obat ada seorang yang bersemangat dan berambekan, ia tak sudi terima uang ini, maka pergilah kau ambil untuk kau berdua, dan, ia terus tanya, apa yang kau telah dapat dengar. Banyak yang aku tetap dengar, sahut si Mo Chie, sambil buka kedua matanya. Pengawal dari Taihin Piao Tiam, yang baru menjadi sahabatku, telah kasih tahu padaku, bahwa Toap Piao Taunya Ngo Jiao Eng San Cheng Li, sekarang sudah sembuh, bahwa tadi Toap Piao Tau itu telah dikunjungi Lok Taipo. Katanya di dalam kamar Taipo. Dengan berisik bicarakan soal ia hendak hajar si orang silo dan hendak bekuk si rase kecil. Tanda petik. Si O H O U bersenyum mewah. Aku pun tadi dapat ketemu padanya, ia kasih tahu. Ia telah aku di depanku bahwa kalau kita bertempur, ia pasti bakal kalah, maka terhadap dia itu, aku tidak mau ambil pemandangan yang sama cupatnya. Tanda petik. Menurut pegawai dari Piao Tiam itu, kata pula si Mo Chie, katanya sumoai dari San Cheng Li, yaitu Nona Jie Siulian, bakal datang ke Pak Hia. Tanda petik. Lo Siau H O U tertawa. Biarlah dia datang ia kata. Aku justru hendak lihat padanya, akan mengetahui bagaimana bedanya apabila ia dibandingkan dengan jantung hatiku. Tanda petik. Yo Kiantong juga bakal pulang, si Mo Chie tambahkan. Lo Taipo hendak undang dan minta bantuannya sahabat-sahabatnya di empat penjuru. Aku khawatir, kapan sudah datang waktunya, kita akan jadi si sebelah tangan yang tak mampu perdengarkan suara sendirian. Tanda petik. Tapi Lo Siau H O U tertawa berkah-kakan. Sedikitpun aku tak merasa Jerry ia kata dengan berani. Aku ada punya P.O.T. Baru saja Poan Tianin tutup mulutnya, atau di pintu ada kepala yang ngongol. Dan itu ada kepalanya si Saikong kecil, yang segera menggapai pada Ho Alian Hoan. Mari, mari kita minum arak ia mengundang sambil tertawa. Ho Alian Hoan terima baik undangan itu, ketika ia hendak keluar, ia kata pada pemimpinnya, Lo O Ya, malam ini kau hendak pergi kemana lagi? Aku hendak pergi minum arak, barangkali aku tidak bisa lekas-lekas kembali. Titik. Tanda petik. Kau jangan pedulikan aku, sahut si Ho H O U dengan cepat. Kemana juga aku pergi sebentar, kau tak usah kuatiri aku. Ia malah berikan tanda dengan tangannya, menyuruh si tikus gurun pun pergi keluar. Dua pengikut itu undurkan diri, tinggalkan Lo O Ya ini berada sendirian dalam kamarnya. Si Ho H O U agaknya berpikir keras, beberapa kali ia tertawa sendiri, tertawa dingin. Tidak antara lama, jongos datang dengan barang makanan dan arak. Ia dahar, tetapi arak ia tak irup barang setetes. Ia antap jongos kemudian berbenah dan nyalakan api. Habis dahar, ia rebah-rebahan, kemudian ia dandan dengan cepat. Kembali ia rebahkan diri. Benar ketika kentongan randa berbunyi dua kali, ia berangkit. Ia periksa diri selelah merasa tidak ada yang kelupaan, ia padamkan api. Di kamar-kamar lain kebanyakan api pun sudah padam. Tetamu-tetamu sudah tidur, kecuali mereka yang datang untuk pelesiran saja. Tangga Lauteng pun ada gelap sekali, gelap dari atas sampai ke bawah, hingga dari atas memandang ke bawah, ada seperti orang melongo ke dalam sumur. Xiao Hao bertindak ke Tangga Lauteng, dengan niatan turun, atau mendadak di depannya ada orang yang mendahului ia turun di Tangga Lauteng sambil berlari-lari, hingga suara tindakan kakinya yang gencar, berbunyi nyaring beruntun-runtun. Siapa poan Tianin menegur? Orang itu tidak menyahut, malah sedetik kemudian, ia lenyap bersama bayangannya. Heran pikir Xiao Hao. Apakah ia ada satu pangsat? Dan segera ia memburu, sampai di bawah Lauteng. Dari kamar besar, ia segera dengar suara bicara dan tertawa dari beberapa orang. Hoalian Hoan ia memanggil. Panggilan telah diulangkan, tetapi yang muncul adalah si Mochie. Ketika pintu dipentang, kelihatan di dalam kamar orang sedang main nadu, suaranya di dalam mangkok ada berisik. Mana Hoalian Hoan Xiao Hao tegaskan pengikutnya itu. Ia sedang tidur, sahut si tikus gulun pasir. Si Saikong cilik bikin ia mabok sampai ia lupa daratan. Tanda petik. Pengikut ini bicara sambil tertawa. Sekarang aku hendak pergi ke kota buat satu urusan, si Ho Hao berbisik pada orangnya itu. Boleh jadi malam ini aku tidak kembali. Maka jagalah baik-baik kamarku, jangan sampai ada penjahat yang datang mencuri. Tanda petik. Si Mochie manggut. Malam itu langit ditabur dengan rembulan sisir, jalanan boleh dibilang sunyi, karena ada sedikit orang yang berlalu lintas. Si Ho Hao tidak menunggang kuda, malah ia jalan dengan perlahan-lahan. Kedalam kota, ia menuju ke Tong. Supailao. Ia sampai tepat pada jam 3, dalam keadaan sunyi senyap, karena semua pintu sudah dikunci, semua penghuni rumah rupanya sedang tidur dengan asyik. Di empat penjuru tidak ada tertampak apa juga yang bergerak-gerak, kecuali terdengarnya suara kentongan dari si orang randa. Si Ho Hao masuk ke dalam samti Ho Hao Otong, ia sampai di depan pintu yang ia kenal, tiba-tiba ia bersangsi. Tadi siang aku tak cari keterangan, ini rumah siapa dan penghuninya orang dari kalangan apa. Demikian ia berpikir. Bagaimana aku bisa lancang masuk ke dalam rumah orang dan justru untuk cari orang perempuan? Benar aku tidak bermaksud jahat dan melulu untuk minta tolong orang sampaikan suratku, toh ini ada perbuatan lancang juga. Tanda petik. Oleh karena ini, si Ho Hao lantas putar tubuhnya. Dengan tiba-tiba ia memikir buat pergi saja ke gedungnya Gio Kio Otong, akan sampaikan sendiri suratnya pada Gio Kio Lio. Kenapa aku mesti ganggu orang begitu ia berpikir lebih jauh? Kenapa aku mesti minta pertolongannya orang yang tidak dikenal? Bahna sangsi, poantian in lantas merandek. Tetapi nyonya muda itu ada sangat menggiurkan hati. Ia berpikir pula. Siapa tahu jikalau ia ada satu nona yang belum menikah? Mustahil aku tak bisa nikahandai kata aku ketemui padanya, untuk separuh memohon dan separuh memaksa. Umpama perbuatanku ini diketahui oleh Gio Kio Lio, halangan tak ada sama sekali. Malah dengan ini aku bisa kasih lihat padanya, meskipun aku tidak pangku-pangkat, toh ada lain orang perempuan yang sudi ikut aku. Tanda petik. Setelah memikir demikian, si Ong Hao ubuka tungshanya, untuk digulung, bersama sepatunya baju itu ia umpatkan di belakang kuda-kudaan batu di depan pintu, kemudian dengan enjot tubuhnya, ia loncat naik ke atas tembok pekarangan. Dari sini ia memandang ke dalam. Heran, ia berpikir, apabila ia lihat dari berbagai-bagai kamar ada terdapat sinar api. Apakah artinya ini? Kenapa sudah begini malam, semua orang masih belum tidur? Walaupun demikian, si Ong Hao tak dapat diganggu oleh keheranannya itu. Ia loncat naik ke genteng, dari situ ia menuju ke belakang. Tiba-tiba dari belakang ada orang yang bertindak mendatangi. Maka ia lekas-lekas merandai akan umpatkan diri. Menghadapi sebuah pintu, orang itu berhenti. Teng Mama ia lantas memanggil. Dari dalam kamar lantas keluar seorang perempuan, satu bujang. Ada apa dia ini? Tanya. Loh ya perintah aku kasih tahu. Berkata orang itu, satu bujang lelaki, karena sekarang sudah jauh malam, Go Nainai dan Si Oya serta Si O Nainai diminta masuk tidur. Loh ya kata mustahil akan terjadi apa-apa. Tanda petik. Tetapi Go Nainai ada berkhawatir dan Si O Nainai tak ingin tidur, sahut si Teng Mama. Urusan nampaknya masih belum tentu. Beberapa tahun yang lalu, waktu aku layani Nonajie, pun pernah kejadian serupa ini. Tatkala itu siangnya ada satu penunggang kuda mengubar kereta, lantas malamnya ada orang datang menyatroni, Coba bukannya Nonajie berbugia lihai, entah bagaimana akibatnya. Dua orang itu bicara tidak keras, tetapi si O H O U di atas genteng telah dapat dengar semua dengan nyata, hingga ia menjadi terperanjat. Heran juga, pikir ia. Jadinya muda itu telah curigai aku dan ia menduga bahwa malam ini aku bakal datang. Apakah bisa jadi yang ia mempunyai kepandaian bugeet tinggi sebagai Kiao Leong? Baik, karena ini, aku justru jadi ingin mencoba-coba. Tanda petik. Lantas si O H O U mendekam terus, sampai si bujang lelaki berlalu, begitu pun si bujang perempuan masuk pula ke dalam. Sesudah kesunyian kembali, si O H O U loncat turun akan samperkan kamar itu. Ia pasang kuping, hingga ia dengar suara orang bicara. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang ketahui bahwa ia berada di situ. Dengan tindakan hati-hati, ia hampirkan jendela. Ia ada bernyali besar, di daun jendela ia menggurat, akan membuka satu lubang kecil akan mengintip ke dalam. Kamar ada berperlengkap indah, tetapi penghuninya cuma dua. Ialah seorang muda serta satu nyonya yang berpakaian sebagai orang doan. Pemuda itu ada satu anak sekolah yang tubuhnya halus lemah, pakaiannya sutra hijau, kuncirnya digulung di atas kepala. Ia sedang tertawa menghadapi si nyonya muda, siapa ada berdiri membaliki belakang terhadap poan Tian In, hingga ia ini tak bisa lihat muka orang. Hanya nyata, nyonya itu ada menyekal sebatang golok. Terang mereka ada suami istri, yang sedang bersiap menjaga orang jahat, bahwa mereka ada pasangan yang saling menyinta, yang hidup rukun dan manis. Pasangan itu bicara dengan perlahan. Xiao Hao terus mengintip, sampai ia lihat si nyonya muda putar sedikit kepalanya, hingga ia tampak sebelah mukanya. Itu adalah muka yang elok, yang ia kenali ada muka dari si nyonya muda yang tadi siang ia lihat dan menggoncangkan hatinya. Jangan jahili aku terdengar kata si nyonya, sembari tertawa. Awas, nai-nai ada di dalam kamar sana. Siapa tahu kalau sebentar si penjahat datang? Si suami muda tak mempedulikannya, ia tertawa, ia hendak cekal lengannya si nyonya. Ia ini sebaliknya angkat goloknya sebagai juga ia hendak bikin perlawanan, akan serang suami itu. Jangan memain, eh ya kata, sembari tertawa, suaranya merdu. Jangan memain, Bun Heung yang baik, jangan goda aku. Dengar, dengarlah. Sebentar, si orang jahat bakal datang. Kalau penjahat datang, kau jangan muncul, kau belum punya pengalaman, aku khawatir. Tanda petik. Kau juga belum punya pengalaman dari satu pertempuran, aku pun khawatiri kau. Kata si suami, sembari tertawa juga. Demikian mereka bersendau gurau. Siau HOU di luar jendela mesti saksikan itu penghidupan yang manis sedap. Ia merasa tertusuk hatinya berbareng mengiri. Kenapa lain orang bisa hidup manis tetapi aku tidak demikian ia berpikir. Ia memandang ke dalam, dengan mendolong, sampai buat sesaat itu, ia lupa pada maksud kedatangannya. Sekonyong-konyong ada sepotong batu menyambar, mengenai punggungnya, hingga kecuali sakit, ia pun kaget, maka sambil hunus goloknya, ia segera putar tubuhnya. Hampir di itu waktu, api di dalam kamar padam dengan mendadakan. Lompat maju ke pekarangan yang luas, Siau HOU tidak lihat apa juga, hingga ia jadi haran. Ketika itu pintu terbuka dan sinyonya muda, bersama suaminya muncul. Keduanya ada bersenjatakan golok, dan mereka lantas beraksi, untuk menyerang. Tahan berseru Siau HOU, yang tadinya mundur beberapa tindak, goloknya siap di tangannya. Aku tidak bermaksud jahat. Tanda petik. Tapi ucapan itu belum dikeluarkan habis atau Bun Hyong sudah menyerang. Tadi siang kau kuntit istriku, sekarang tengah malam buta rata kau lancang datang kemari demikian suami muda itu. Bagaimana kau bilang kau tidak bermaksud jahat? Bun Hyong, mundur berseru sinyonya muda. Aku. Tanda petik. Ucapan ini disusul dengan serangan, hingga Siau HOU. Jadi diketpung berdua. Ia dapat kenyataan ilmu golok dari sinyonya muda ada lihai, mau atau tidak. Ia main mundur karena ia tak punya keinginan untuk celakai siapa juga, apapula itu serasang suami istri. Malah waktu ia didesak terus, ia lompat mundur, akan terus loncat naik ke atas genteng. Sabar ia berkata. Aku datang untuk mohon sedikit pertolongan kau, Enso. Di sini aku ada punya sepucuk surat. Titik. Tanda petik. Cep, sinyonya muda pun pandai loncat naik ke atas genteng, ia loncat naik akan terus menyerang pula. Menampak demikian, Siau HOU tangkis golok orang sambil memapas, maka berbareng dengan beradunya kedua senjata, ujung goloknya sinyonya lantas tersapat, hal mana membuat nyonya itu terperanjat, hingga ia terus loncat mundur. Siau HOU tetap tidak mau bikin perlawanan, ia pun mundur. Tapi, di luar dugaannya, di belakang ia ada kaki yang mencendupak, dari mana ia tak mampu berkelit lagi, maka tubuhnya ngusruk ke depan jatuh ke lanah. Bun HOU di bawah telah siap, mendapat lihat orang jatuh, ia loncat maju dengan bacokannya. Siau HOU rubuh bukan dengan tak berdaya, ia lihat datangnya serangan, sembari rebah, ia mainkan sebelah kakinya, maka lengannya Bun HOU kena ketendang, sampai goloknya terlepas dari cekalan dan jatuh ke tanah. Di saat itu, Siau HOU gulingkan tubuh, akan terus loncat bangun, buat terus juga balas menyerang suami muda itu, maka berbareng dengan satu jeritan hebat, Bun HOU rubuh terguling. Kejadian ini bikin Siau HOU terperanjat. Ketika itu sinyonya sudah loncat turun, benar goloknya tinggal sepotong, tetapi sambil putar itu, dengan berani ia menyerang pula si tetamu malam, hingga jago dari gulun pasir itu terpaksa mesti melayani juga. Di dalam rumah sekarang terdengar suara berisik, disusul dengan suara dari luar, rupanya orang randa. Di mana ia tak bermaksud jahat, Siau HOU tidak mau berdiam lama-lama di itu tempat yang berbahaya, maka juga dengan lekas ia enjot pula tubuhnya, akan naik lagi ke atas genteng. Apa mau, di atas genteng, ada satu tubuh yang mendekam, tubuh itu tidak dapat terlihat, hanya ketika Siau HOU sampai, orang ini sambut Siau HOU dengan rangsekan, hingga badannya Siau HOU jatuh mendeprok di atas genteng. Bukan main mendongkolnya jago dari sinti yang ini, ia loncat bangun akan menyerang. Ia tak lihat nyata romannya orang, tetapi ia lihat orang yang bokongnya ada seorang yang bertubuh kecil dan kate. Kau siapa membentak Siau HOU, yang tak berhentikan serangannya. Itu orang tidak menyahut, ia berkelahi dengan tangan kosong, tetapi ia mencoba untuk merampas itu golok mustika. Atas satu desakan, Siau HOU gulingkan tubuhnya di atas genteng, sampai ia turun menggelinding ke bawah, tetapi di sini ia bisa jatuh berdiri dengan tubuhnya terus berdiri. Ia dengar pula suara berisik, yang disusul sama suara tangisan orang perempuan. Ia insyaf bahwa ia telah terbitkan onar, maka ia memilih untuk menyingkir saja. Akan tetapi, ada sukar buat ia menyingkir dengan gampang. Lawan di atas genteng itu, yang tubuhnya kecil dan kate tetapi gesit, sudah menyusul turun, kere lompatnya ada sangat sebat, sebagai kucing malam saja, dan waktu ia sampai di bawah, terus ia menerjang, gerakannya tetap untuk merampas golok mustikanya Siau HOU. Dengan satu sabetan, Siau HOU mengarah tangan orang, tetapi lawan ia bisa tarik pulang tangannya, kembali dimajukan secara sebat dan lihai. Hingga karenanya, Siau HOU meseri perlihatkan kepandainya untuk bikin perlawanan. Di sini ia bisa bergerak dengan bebas. Lawan cilik itu ada lihai, di antara berkelebatannya sinar golok mustika, ia bergerak ke kiri dan ke kanan, ke depan dan ke belakang, gesit sebagai seekor monyet. Atau ia berputar-putar sekitar dirinya Siau HOU, POU itu siapa ia tetap arah. Siau HOU tidak mau kasih senjatanya kena direbut, tetapi berbareng dengan itu ia insyaf bahwa ia sedang hadapi satu musuh yang tangguh, terutama gerakan kaki musuh ada cepat luar biasa, beberapa kali ia hampir kena ditendang atau disapu, hingga ia mesti berlaku hati-hati. Percuma ia mendesak, musuh cilik itu tidak mau mundur dengan mentah-mentah, malah desakan pembalasannya ada hebat sekali. Sesudah melayani pula sekian lama dengan tak peroleh hasil, Siau HOU enjot tubuhnya, akan naik ke tembok pekarangan, guna loncat turun ke lain sebelah. Di situ ada rumah orang, penghuninya telah dibikin tersadar dengan kaget karena suara berisik di sebelah tetangganya. Di sana sini segera terlihat cahaya api. Siapa demikian suara pertanyaan dari dalam rumah. Siau HOU sudah loncat naik pula ke atas genteng, ia lari melewati beberapa ruangan. Segera ia lihat orang kejar padanya, itu orang dengan tubuh kecil dan kate. Ia lari terus, sampai ia loncat turun lagi, akan masuk ke dalam sebuah gang. Dari sini, ia lari ke satu tempat yang berupa tegalan yang luas. Si pengejar masih menyusul, larinya pesat sekali. Siapakah Siau HOU tanya dengan bentakannya, seraya ia menyerang. Kenapa kau dasak aku sampai begini? Pengejar itu terdengar tertawa, tetapi ia tak menyahuti, hanya gesit luar biasa. Ia lompat menubruk, akan sambar tangannya poantian in, guna rampas goloknya. Sekarang Siau HOU jadi gusar dan sengit. Setan ia berseru, seraya menerjang dengan hebat. Laksana bayangan, pengejar itu berkelit dan balik pula menubruk, dari mana ternyata, kecuali gesit, ia pun ada sangat bernyali besar. Sekali ini si cilik itu telah bisa mendapati lowongannya. Dua kali kepalanya mengenai tubuhnya Siau HOU, satu kali dupakannya telah memberi hasil. Tapi Siau HOU ada berbadan kuat, kepalan dan kaki itu tidak menyebabkan ia rubuh atau kesakitan. Kalau tadi di atas genteng ia kena terdupak, itulah disebabkan ia telah dibokong. Hanya, serangan itu ada menambah kemurkaan dan kemendongkolannya, hingga ia berkelahi semakin sengit, sebab terang orang sedang ganggu ia. Sesudah bertempur sekian lama, teranglah kelihatan, si kecil dan Kate itu tidak bermaksud menjelakai, karena semua serangannya tidak menuju ke bagian anggauta-anggauta yang berbahaya, yang hebat adalah maksudnya untuk merampas golok mustika. Justru golok itu telah dilindungi dengan hati-hati oleh Siau HOU, siapa lama-lama jadi kewalahan juga, hingga terpaksa, ia bertempur sambil mundur, sambil lari. Sebagai bayangan saja, pengejar itu mendesak terus. Tiba-tiba Siau HOU seperti injak tempat kosong, atau tubuhnya segera melayang jatuh, karena ia sudah terjeblos ke lubang yang dalam dan kotor juga, ada air atau lumpurnya, hingga dari situ ia tak mampu segera loncat naik lagi. Di atas lalu terdengar suara tertawa terbahak-bahak. Kurang ajar. Setan Siau HOU mencaci atau mengutuk. Tapi ia tidak memperoleh jawaban, di atas, segala apa ada sunyi. Sesudah berdiam beberapa saat, akan tenangkan dirinya, Siau HOU berdaya akan naik ke atas. Ia bisa merayap keluar dari lubang itu. Di atas sudah tak tampak lawan yang lihai dan licih itu. Di situ segala apa ada sunyi, tak seorang pun tampak di situ. Rupanya ia sudah pergi, ia berpikir. Kemudian ia bertindak, kakinya ia rasai masih basah. Hatinya terus tidak tenteram. Aku telah terbitkan onar. Ia berpikir. Bugainya nyonya muda itu tidak ada celaannya, malah ia bisa loncat naik ke atas genteng. Aku tidak sangka bahwa dipakia ada orang-orang pandai demikian. Hanya seng suami, kepandainya ada kecewa. Aku menyesal sudah kesalahan melukai padanya. Apakah, karenanya, seng istri tidak berduka? Tapi, kapan ia ingat apa yang ia saksikan, tentang cintanya suami istri itu, Siau HOU kembali mengiri. Sampai kapan aku dan KIAO LIONG bisa jadi suami istri? Ia tanya dirinya sendiri. Selama beberapa bulan tinggal di Pakli Ia, KIAO LIONG juga tidak menjadi seorang yang alim. Ia bawa kelakuan bukan seperti satu syo cia. Ia sering keluar malam, ia mencuri pedang, kelakuannya sebagai huicat saja, si bandit terbang. Mengapa ia tak mau ketemui aku? Dia kenal sinyonya tadi, ia tentu kenal lebih banyak orang gagah lainnya. Mustahil, di antaranya, tak ada yang tolong aku akan sampaikan suratku ini. Apa benar-benar ia mau sia-sia aku, karena aku tidak bisa. Pangku-pangka? Kalau benar, dia ada seorang perempuan yang kejam. Tidak bisa, aku mesti cari dan temui padanya. Sesudah merasa aman, si OHO simpan goloknya. Ia melihat ke sekitarnya, akan kenali tempat, kemudian ia bertindak, ke jurusan Koulau. Kesunyiannya sang malam terganggu oleh ramainya suara gemereng atau kentongan orang-orang Rwander, di antaranya juga ada berketoprokannya kaki-kaki kuda. Rupanya, kecuali orang Rwander pun ada muncul hamba-hamba polisi. Si OHO masuk ke dalam satu gang kecil, ia mau menyingkir dari mereka itu. Ia pergi ke Paksia, kota utara. Dengan cepat ia sampai di Koulau Barat, terus sampai di depan gedungnya Giyok Teotok. Di sini malam ada sunyi. Kecuali bergoyang-goyangnya cabang dari delapan pohon hoai di pekarangan depan, di situ tidak ada lain-lain gerakan lagi. Agaknya, juga di dalam gedung, tidak ada penjagaan apa-apa. Si OHO hampirkan pintu, di sini ia mawonjot tubuhnya, akan loncat naik ke atas, untuk bisa masuk ke dalam. Ketika ia mau geraki tubuhnya, ia dengar suara apa-apa, seperti ada sambaran angin. Pun ada suara orang, hektometer. Siapa ia menegur? Ia tidak dapat jawaban, hanya segera ia merasai sakit. Sebab sebatang Piau telah mengenai dadanya, sampai ia hampir rubuh. Ketika ia hendak cabut Piau itu, atau Liu Seng Tuye menyambar ia, mengenai belakang leharnya. Berbareng dengan itu, dari atas pohon ada loncat turun satu orang, yang goloknya berkelebat, berbareng membacok padanya, serangan mana dari belakang disusul oleh. Sambaran Liu Seng Tuye lagi, dan banderingan mengenai kempolannya. Dengan gagah siyao hao pertahankan diri ia tahan sakitnya, tetapi karena ia telah terluka, terpaksa ia menyingkir. Dua batang Piau menyambar pula, sebatang dapat dikelit, sebatang yang lain ia bisa sanggapi. Ia lari terus, ia tak pikir akan layani musuh, musuh-musuh yang tidak dikenal. Di sebelah belakang, dua orang kelihatan mengejar sambil mencaci juga. Kemudian terdengar jelas suaranya seorang perempuan, berhentilah berlari. Atau aku nanti gunakan Piau akan bunuh mampus padamu. Siao hao ukelit kepalanya, tetapi Piau tidak menyambar. Selelah itu, ia dengar teriakannya satu suara lelaki. Sahabat baik, kau berhentilah. Kau sudah terluka, apakah kau masih berniat lari terus? Berhenti, sahabat, mari kita bicara. Kau datang untuk si Rase kecil, demikian juga kita. Asalka sudi terangkan, si Rase kecil itu ada anggauta apa dari keluarga Giyok, kita lantas terhitung dari satu golongan. Siao hao u segera kenali itu suara, suaranya itu lian hoa lok taipo. Ia jadi mendongkol, akan kenali orang itu. Ia berhenti berlari dan balik badannya. Oh, kau juga berani menghina aku. Ia berseru. Ia berniat tempur si setangkai bunga teratai, tetapi si orang perempuan kembali hajar ia dengan Piau, benar ia bisa ego sendiri, tetapi ia mengerti, dalam keadaan sebagai itu, ia menghadapi bahaya besar, maka terpaksa, ia putar pula badannya dan lari lagi. Po'an Tian'in menyesal bukan main yang ini malam ia sudah keluar dengan tidak bawa panah tangannya, kalau tidak, ia tentu bisa bikin pembalasan dengan panahnya itu, atau sedikitnya ia bisa membelah diri, hingga ia tak usah melarikan diri. Panah itu tak bisa dipakai membinasakan jiwa orang, tetapi faedahnya ada besar. Sesudah lari jauh, baru si OHAO lihat tidak ada orang kejar ia, maka sekarang ia bisa berhenti lari dan ia jalan dengan perlahan-lahan. Ia merasai sakit pada dadanya ia merasa lelah sekali. Ia sekarang ada masgul dan penasaran. Ia tahu kepandainya, buat mainkan golok atau tombak, ia berani tempur siapa juga, tetapi tadi, si cilik Kate, yang berupa sebagai bayangan, benar-benar ada satu musuh yang baru ini kali ia hadapi. Ia tidak tahu, lawan itu telah guna ilmu silat dari cabang apa, hingga ia, yang bersenjata golok mustika, tidak dikasih ketika akan rebut kemenangan di atas angin. Celakanya, ia kena dibokong oleh Liu Seng Tuyei dari Lok Taipo, sedang piau dari si orang perempuan, benar-benar ada liahai. Maka, ia merasa sakit dengan berbareng mendongkol, sampai dadanya dirasai mau meledak. Di padang rumput, di gurun pasir, ia ada satu cabang atas, tak ada orang yang berani padanya, tetapi di paksia, di ganggang yang kecil, ia seperti tak mampu perlihatkan kepandainya seperti tak berkutik, karena ia kasih dirinya dipermainkan oleh anak-anak pitik. Jalan sampai di Lamsia, kota selatan, si OHOU dari tembok yang sunyi di mana ia merayap naik, akan keluar dari kota, buat seterusnya ia kembali ke Cusiekau Barat, akan pulang ke hotelnya. Baik di bawah maupun di atas lauteng, dalam itu rumah penginapan tidak ada cahaya api sama sekali, pintu telah dikunci. Ia tidak mengetuk buat minta pintu, hanya ia loncati pekarangan dan naik ke genteng, akan masuk ke dalam. Hampir seperti merabah-rabah, ia bertindak ke tangga lauteng, akan bertindak diundakan. Baru saja ia sampai di atas, atau mendadakan satu bayangan berkelebat di depannya, tangannya bayangan itu menyambar ketubuhnya hendak merampas peo otonya. Kaget dan gusar, Si OHOU bikin dua rupa gerakan dengan berbareng. Dengan tangan kiri ia lindungi goloknya, dengan tangan kanan, ia menjotos. Bayangan itu berkelit. Gesit luar biasa, sebelah kakinya bekerja. Si OHOU merasakan kakinya kena disapu, tetapi kuda-kudanya ada tangguh, ia tidak kena dibikin terguling oleh karenanya. Hanya, karena itu, ia jadi sangat gusar. Siapa kau ia berseru dengan tegurannya? Pertanyaan ini tidak dijawab. Dalam murkanya, Si OHOU segera menyerang, dengan kepalan dan tendangannya. Bayangan itu telah bikin perlawanan, ia nampaknya tidak sanggup ladeni tenaga besar dari poan Tianin, maka itu, ia telah gunai kegesitannya. Pertempuran ini, di atas lauteng, telah menerbitkan suara berisik, karena papan lauteng saban-saban kena diinjak dengan keras dan berbunyi nyaring, tidak heran kalau sebentar kemudian, orang-orang dalam hotel, tetamu dan jongos-jongos, pada tersadar dari tidurnya dengan kaget. Ada-ada? Ada apa demikian? Banyak suara menanya, dengan keras. Ada orang jahat Si OHOU berikan jawabannya. Pertempuran masih dilanjutkan, karena yang Sabtu masih penasaran, yang lain tak mau menyingkir. Hanya sesaat kemudian, mendadakan si bayangan loncat naik ke atas lankan, akan dari situ ia lompat turun ke bawah lauteng. Si OHOU lari ke tangga, dengan niatan memburu, tetapi dari bawah, ia dipapak dengan suara tertawa ejepkan, setelah mana, bayangan itu lenyap di tempat yang gelap. Tatkala itu dari berbagai-bagai kamar telah muncul sinar terang. Dengan diam-diam, dengan cepat, Si OHOU lari masuk ke dalam kamarnya, pintu kamar ia segera tutup, kemudian ia lempar dirinya ke atas pembaringan. Sekarang kembali ia rasai sakit pada dadanya, begitu juga pada bahunya bekas sambarannya Liu Seng Tuye. Kemendongkolannya seperti tidak mau molos keluar. Di luar ada terdengar suara berisik dari tindakan kaki, cuan rumah penginapan pun rupanya sudah mendusin. Bocah itu sungguh menjemukan, pikir Si OHOU setiap ia ingat itu bayangan gesit. Siapa dia? Kenapa dia satrukan aku? Kenapa ia kejar aku dari tang sia sampai di lam sia? Dia pun tahu juga yang aku tinggal di sini hingga di sini ia bisa jaga dan tunggui aku. Ia selanjutnya bakal jadi satruku, maka apabila aku ketemu pula padanya, aku mesti sinkirkan. Rasa sakit dan mendongkol menyebabkan Si OHOU sukar tidur pulas, meskipun ia lelah, hanya setelah mendekati terang tanah, sesudah di luar lenyap semua suara berisik, baru ia bisa juga tidur, malah ia tidur nyenyak, sampai siang, sampai lewat tengah hari, baru ia bangun. Ini pun disebabkan pintu kamarnya ada yang gedor dan luar, hingga dengan menahan sakit, ia berbangkit akan membuka pintu. Ho'alian Ho'an dan Si Mo'chie telah menggedor pintu, karena mereka lihat Lo'oya mereka belum keluar meskipun sudah tengah hari bolong, hingga mereka jadi curiga. Dan mereka jadi terperanjat kapan mereka lihat Lo'oya itu ada berlepotan darah pada pakaiannya, yang pun kecipratan lumpur. Begitu masuk, mereka gabruki pintu di belakang mereka. Kenapa, Eh, Lo'oya si tikus gurun pasir tanya, hampir berbisik. Jangan tanya sahut siya Ho'ou dengan pendek, dengan meti melotot. Ia tunduk akan lihat dadanya yang penuh darah. Pantasia merasakan sakit hebat. Sedang suratnya telah berlepotan darah, basah separuh. Dengan mendongkol ia robek-robek suratnya itu. Ho'alian Ho'an dan Si Mo'chie berdiri tertegun, mereka mengawasi dengan metemendelong. Siya Ho'ou lantas ambil pakaiannya, dengan perlahan-lahan ia bersihkan tubuh dan salin pakaian baru. Ia juga tukar kas kakinya. Lekas pergi belikan aku abad luka dan sebatang golok pokto. Kemudian ia kasih perintah. Si Mo'chie berikan penyahutannya, ia lantas ngeloyor keluar. Ho'alian Ho'an membukakan pintu, akan lekas menutup pula, kemudian ia dekatkan pemimpinnya. Apakah ini ada kejadian semalam? Ia tanya dengan perlahan. Siya Ho'ou goyangkan tangan akan cegah orang menanya ia. Sekarang kau harus menjaga dengan hati-hati, ia. Hanya pesan. Ada beberapa orang yang dengan kere diam-diam hendak bikin kita celaka. Tanda petik. Ya, sejak tadi pagi pun ada cerita tersiar luas, kata si kuda belang, tetapi dengan perlahan. Katanya tadi malam di Teng Xia, di rumahnya Teg Xiaohong, ada terjadi keonaran, karena penjahat sudah datang mengganggu sampai Xiaoyanya mendapat luka dan Xiaonai-Nai telah tempur penjahat. Tanda petik. Mendengar ini, Xiaohong terperanjat. Jadi ia sudah masuk ke rumahnya Teg Xiaohong di mana ia telah keliru melukai putera orang, bahwa ia telah tempur si nona elok yang sebenarnya ada nona mantu dari orang Bo'an yang kenamaan itu. Itulah perbuatan tak selayaknya dari aku. Pikir ia, yang jadi menyesal dan masgul. Ia jadi uring-uringan sendirinya, hingga ia rebahkan pula dirinya. Sekarang ini ada dibikin penjagaan keras di dalam dan di luar kota, Ho'alian Ho'an cerita lebih jauh. Di rumah-rumah makan, di warung teh, ada metu-meta polisi atau pembesar negeri. Aku pikir, dalam satu dua hari ini baiklah kita jangan pergi keluar. Tanda petik. Xiaohong manggut, ia menghela nafas. Ho'alian Ho'an ternyata pandai bekerja, dengan tidak disuruh lagi, ia buntal pakaian yang penuh darah, buat disembunyikan di kolong pembaringan, begitu juga golok mustika dari loyanya yang ia sembunyikan di bawah kasur. Hampir pada waktu itu, pintu ada yang ketok. Lo Xiaohong Ha'o'u berbangkit buat duduk di atas pembaringan, tetapi Ho'alian Ho'an kasih tanda dengan tangannya, supaya ia rebah kembali, kemudian hamba yang setia ini ambil selimut dengan apa ia kerbongi tubuhnya pemimpin itu. Sepasang kas kaki yang penuh lumpur, yang diletaki di depan pembaringan, ia tendang masuk ke kolong pembaringan sesudah itu baru ia samperi pintu akan dibuka. Orang yang ketok pintu ada si Mojie yang datang bersama si Saikong muda, dan si Saikong itu ada menggendol peti di punggungnya. Ia bertindak masuk sambil tertawa, hai 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 hai. Tanda petik. Xiaohong Ha'o'u kaget setelah melihat Saikong itu, air mukanya sampai berubah. Sip tikus gurun pasir samperi looyanya. Tooya ini ada punya obat-obatan yang manjur, ia kata dengan perlahan, ia ada punya obat buat semihuhkan luka-luka bekas bacokan, selama di Kang Lam, ia sudah semihuhkan banyak orang. Tanda petik. Xiaohong Ha'o'u tidak jawab orangnya itu, ia hanya awasi si Saikong. Berapa lamakah sudah merantau di kalangan Kang O'o'u ia tanya. Si Saikong lelaki peti obatnya di atas bangku, ia menghampirkan. Sedikitnya sudah 10 tahun, ia menyaut. Sudah turun temurun kita ada jual obat-obatan dengan jalan merantau. Dalam petiku itu semua ada obat-obatan yang buatannya menurut pengunjukan lelur kita. Xiaohong Ha'o'u buka matanya lebih lebar lagi. Kau toh mengerti silat ia tanya pula. Saikong itu tertawa pula, hai 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 hai, seraya goyang-goyang kepalanya, hingga ia mirip dengan seekor kunyuk. Aku tidak yakinkan ilmu silat, ia menyaut. Orang dagang sebagai kita tidak perlu dengan ilmu itu. Tapi benar, aku sering obat telukkanya orang-orang yang mengerti bugae. banyak hiap kek, banyak piausu dan taiong juga, yang pernah undang aku untuk mengobati mereka. Aku punya obat pou tiat kimpengsan dan koyok sengliong wahou kaou ada sangat tersohor. Sementara itu Ho'a lian ho'an sudah tutup pintu pula dan Xiaohao telah singkap selimutnya yang menutupi tubuhnya. Ia kasih lihat lukanya bekas priao yang masih mengeluarkan sedikit darah. Saikong itu buka peti obatnya akan keluarkan dua lembar koyok serta sebungkus obat bubuk. Kau sering merantau, kata Xiaohao, apa kau tahu, di kalangan kangou siapa yang bugae-nya paling liahai dan namanya paling termasur? Bicara tentang ilmu silat, menyahut si Saikong, siapa juga tak akan ada yang melebih Kang Lam Hao, Li Beou Pek, dan Hao Jie Chiu, itu tiga orang dari golongan tua dan muda. Tanda petik. Siapa itu Hao Jie Chiu Xiaohao tanya sambil bersenyum. Belum pernah aku dengar namanya. Boleh jadi namanya tidak terkenal dan bugae-nya pun tidak tinggi, bukan? Saikong muda itu tertawa nyaring. Kalau begitu, kau belum tahu ia bilang. Namanya Hao Jie Chiu ada terkenal sekali. Dia ada Xiaoya dari Tam Jie Wangue dari Hong Yanghou, ia ada murid kepala dari Li Beou Pek. Siapa yang sanggup tandingi ianya? Xiaohao pun tertawa. Dan apa kau tahu tentang satu orang nama Khao Long Chiu? ia tanya. Saikong itu menggeleng kepala. Aku belum pernah dengar, ia jawab. Dan apa kau pernah pergi ke Butong San Xiaohao? tanya pula. Ya, aku sudah pernah pergi ke sana, ia menyaut. semua imam di sana, kepandayan bugeenya, satu jaman tidak sama dengan lain jaman. Tanda petik. Apakah kau tahu bahwa di Sintiang ada satu poantian in Xiaohao? tanya untuk sekian kalinya. Kembali Saikong itu goyang kepala. Ia nyalakan lilin yang buntung untuk garang koyoknya di atas api lilin itu, kemudian ia peluruki obat bubuknya di atas obat pulung itu. Apakah kau tahu tentang seorang bernama Yosyaopas Xiaohao? Lanjutkan pertanyaannya. Ada seorang yang namanya terkenal pada tiga tahun berselang, Sahut Saikong itu, ia telah curi Seri Baginda punya empat puyuh butir mutiara pilihan, kemudian ia mati di Pootenghu. Tapi ia ada tahu Tau Xiaohao Taiswa Eyo Tentang Yosyaopa aku belum pernah dengar. Dalam hatinya, Xiaohao terperanjat, segera juga ia berduka. Ia telah buka matanya lebar-lebar, mengawasi Saikong itu. Sesudah Yosyaopa menutup mata, di rumahnya ia masih punyakan siapa lagi sebagai anggauta-anggauta keluarganya. Ia tanya pula, Saikong itu sudah mulai siap dengan obatnya. Ia mempunyai saudara perempuan, ia menjawab pula, tadi malam ada terjadi onar di rumah Tia Chiang Tekngoya, mantunya dia ini yang bernama Yole Hang adalah adik perempuan dari Yopaitu. Tanda petik. Bahna kaget, Xiaohao sampai tercengang. Saikong itu lantas tempelkan koyoknya yang masih panas ke dadanya Poan Tianin di bagian yang luka, ketika ia menekan, cabang atas dari gurun pasir itu keluarkan jeritan keras, lantas ia pingsan. Si Saikong sendiri kaget, sampai ia mencelat mundur. Hoa Lian Hoan dan Simo Chie lompat pada loya itu. Berulang-ulang mereka memanggil-manggil untuk membikin sadar. Eh, kenapa tubuhnya begini lemah tanya si Saikong dengan romen heran. Mustahil ia tidak kuat pertahankan koyok panas. Tanda petik. Hoa Lian Hoan tidak jawab itu pertanyaan, ia hanya pergi cari kertas untuk disulut, guna asapnya dipakai mengasapi pemimpinnya. Si Mo Chie dalam sibuknya masih memanggil-manggil Lo Oya Lo Oya Lo To Aya mendengar itu, Saikong itu nampaknya terperanjat. Cepat sekali, Lo Siaw Hau telah tersadar, setelah itu, ia ulapkan tangannya, akan usir keluar pada semua orang, hingga selanjutnya ia berada sendirian di dalam kamarnya itu. Dan lantas ia menangis, mengucurkan air mati jagoannya. Ia menangis begitu sedih, sesengguhkan sebagai seorang perempuan saja. Sejak itu, Po Antian In tidak keluar dari kamarnya, ia tak bernapsu dahar, dan arak ia tak hirup sama sekali. Nyanyiannya yang terkenal juga ia tidak suka perdengarkan lagi. Entah obat apa si Saikong Cilik telah berikan, luka piau pada dadanya si awan di tengah langit bukannya jadi sembuh hanya jadi bengkak, hingga orang kuat ini jadi lebih menderita. Sementara itu, lewat tiga atau empat hari, cerita di luar tersiar semakin hebat, katanya di dalam kota raja ada sembunyi satu penjahat besar, bahwa baik dari kantor teotok, maupun dari kantor gyesu, semua ada dikirim orang-orang polisi dan metu-metu untuk membuat penyelidikan, guna cari orang-orang yang dicuriga. Kabar lebih jauh adalah bahwa ito lian ho alo taipo, sin chiyo yo kiantong dan ngo jiao eng san cheng li setiap malam mengitar di dalam kota, di jalan-jalan besar, di ganggang, untuk cari penjahat yang melukai pada si ya dari keluarga tek ngoya. Dari pihaknya si ya hau cuma si mochie seorang yang masih berani keluar akan selidiki kabaran guna beli ini dan itu yang mereka butuhkan. Ho alian hoan mesti sekap dirinya karena mukanya ada cacat bekas bacokan golok hingga ia gampang membangkitkan kecurigaan orang. Ia keram diri dengan senantiasa berjudi dengan si saikong muda hingga uang persenan dari loyanya kena dibetot kemenangan. Saikong itu bukan melainkan pandai berjudi ia juga banyak pendengarannya luas pengetahuan umumnya. Hanya tentang dirinya ia tidak mau omong banyak hingga ho alian hoan tak bisa mencari tahu terlebih banyak lagi. Dalam lukanya dan kedukaannya hingga ia jadi lesu si ho tak lupakan golok mustikanya yang memakai gelang-gelangan. Ia menjaga dengan hati-hati sebab ada orang arah goloknya itu dan orang itu barangkali tinggal sama-sama dalam satu hotel dengan ia. Hampir setiap malam ia seperti dengar suara apa-apa di luar kamarnya. Ia jadi semakinan berhati-hati karena ia percaya itu orang ada seorang yang berilmu tinggi. Di lain pihak ia curigai si saikong cilik yang ia duga ada seorang dari golongan rimba hijau. hanya kalau ia awasi rasa-rasanya dugaannya ada kurang tepat. Hoa Lian Hoan dan Simo Cie telah dipesan untuk bikin penyelidikan. Juga dua orang kepercayaan ini sukar mendapat keterangan penting. Itu malam si Hau terus menderita. Luka di dalamnya ia telah tukar obat tetapi hasilnya tidak ada. Lukanya bertambah bengkak. Sampai jauh malam, ia masih kira-kira tiba-tiba ada orang masuk ke dalam kamarnya. Mendengar tindakan kaki, si Hau tahan sakitnya dan balik tubuhnya, sebelah tangannya segera merabak ke bawah kasur di mana ia sembunyikan golok mustikanya. Ia pentang matanya akan awasi orang yang lancang masuk itu. Cahaya api memperlihatkan orang itu sebagai satu pemuda yang pakai baju dan kopiah biru, tubuhnya tapi kapan si Hau Hau sudah melihat dengan nyata, ia terperanjat bahna heran dan girang berbareng. Sebab itu orang mukanya satu pemuda hanya satu pemudi, malah kekasihnya, nona Kiyo Leong. Ah, baru sekarang kau datang ia kata dengan tegurannya. Kiyo Leong ulapkan tangannya, pada mukanya yang cantik, tidak ada senyuman, tidak ada paras. Kegembiraannya, hanya sikap tindak mendekati, sambil tunduk ia kasih dengar suaranya yang keren. Cuma suara itu ada perlahan. Apa maksudnya maka kau berdiam di Pak Hia ini demikian pertanyaannya. Mengapa sampai sekarang ini, kau masih belum mau angkat kaki? Onar apa kau terbitkan di rumahnya Tekno ya? Apakah kau tahu yang Yoli Hang itu ada saudara kandungmu? Bahwa orang yang kau telah bunuh itu adalah Mo Ai Hu Mu Tek Bun Hiong? Oh, kau mirip dengan satu penjahat besar. Aku menyesal yang dahulu aku telah keliru berkenalan denganmu. Tanda petik. Hatinya si Yoh H.O.U. seperti diiris-iris dengan pisau, ia bangun dan berduduk. Ia hendak buka mulutnya untuk memberikan keterangan, tetapi Giyok Yoliong telah tidak berikan ketika Nona ini dengan gusar lanjutkan kata-katanya. Kalau kau tetap tinggal di sini sampai beberapa hari lagi pasti kau bakal ketahuan dan akan ditangkap. Aku tidak sanggup tolong padamu karena untuk tolong diriku sendiri aku tidak berdaya. Tiga tahun aku telah tunggu kau aku harap bahwa kau bisa angkat dirimu siapanya harapan itu buyar seperti asap. Bukannya kau manjat kau justru merosot turun setiap hari. Sekarang ayah dan ibuku telah jodohkan aku pada lulian lim dari suntian hu aku tak berdaya akan bantah kehendaknya orang tuaku itu maka itu sekarang aku datang kemari untuk memberitahukan padamu. Dalam hal ini kau mesti sesalkan dirimu yang tak mau peroleh kemajuan jangan kasesalkan aku tak menyinta kau Tanda petik Kiyo anak muda Tapi Sinona dengan tidak kata apa-apa lagi bertindak keluar dan berlalu Siau HOU keluarkan jeritan tertahan suaranya sedih Kiyo Liyong Adikku Tanda petik Sinona dengar itu ia merandek ia balik badannya ia rupanya memikir untuk kembali pada pemuda itu Hampir di waktu itu tiba-tiba ada satu bayangan yang dari sebelah belakang ia menubruk padanya ia lihat serangan itu ia segera berkelit Gesit laksana monyet adalah si penyerang yang bertubuh kecil dan kit Dengan kedua tangannya ia menyambar pula akan susul serangannya yang pertama yang mengenai tempat kosong dengan tidak kalah gesitnya Kiyo Liyong berkelit pula tangan kanannya dipakai menangkis selagi kaki kirinya menggeser ke kiri kaki kanannya terangkat yang mengenai tubuhnya penyerang itu yang tak ampun lagi terus rubuh dasar gesit bayangan itu rubuh terguling untuk kloncat bangun pula tapi ia berhadapan dengan nona giyok ia sacna sekalilah dapat hati karena dengan satu rangsekan ia kembali kena ditendang lantaran mana tubuhnya terpelanting ke muka tangga rubuh dan bergelinding diundakan tangga dari atas terus ke bawah kemudian